Pemisah Presiden Jokowi Dodo menyebutkan ada perbedaan jelang Pilpres 2024 dibandingkan tahun 2014 dan 2019. Ia menegaskan politik di tahun 2024 adem-adem saja. Hal itu dikembangkan Jokowi saat menghadiri acara Outlook Perekonomian Indonesia pada Jumat pagi. Jokowi meyakini kondisi politik saat ini tidak lepas dari kedewasan masyarakat, sehingga situasi yang dirasakan di Pilpres sebelumnya bisa didinginkan. Jokowi meyakini kondisi politik saat ini tak lepas dari kedewasan masyarakat. Sehingga situasi yang dirasakan di Pilpres sebelumnya bisa didinginkan. Kondisi politik yang tenang saat ini membuat Jokowi optimis dengan kondisi ekonomi pada 2024. Sebab situasi ekonomi tak lepas dari stabilitas politik dalam negeri. Presiden juga menyadari jika banyak pihak merasa khawatir dan cemas jelang Pilpres 2024, termasuk diantaranya para pengusaha. Jokowi pun kembali menegaskan jika tak ada yang perlu dikhawatirkan. Optimisme saya di 2024 juga didasarkan pada kondisi politik. Saya tahu para pengusaha ini menunggu situasi politik. Ada yang juga deg-degan mendekati pemilu, terutama mendekati Pilpres. Saya ingin menegaskan tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau kita membukanya sosial media, kalau membacaknya sosial media, nonton TV, adu debat antar politisi, ya sepertinya suasananya panas. Tapi kalau Bapak-Ibu turun ke masyarakat, turun ke daerah, turun ke desa, sering turun ke daerah-daerah, Bapak-Ibu bisa merasakan rakyat itu santai-santai saja itu. Iya, betul. Coba pergi ke desa, pergi ke daerah, rakyat santai-santai saja. Sebetulnya politiknya juga adem-adem saja. Saya kira sangat jauh kalau dibandingkan dengan 2014 dan 2019. Sangat beda sekali. Artinya masyarakat kita sudah dewasa dalam berpolitik. Yang panas pun bisa segera didinginkan dan kalau terbelas sedikit juga bisa bersatu kembali. Memasuki tahun 2024 nanti Presiden Jokowi juga meminta masyarakat maupun pemerintah untuk tetap optimis. Menurutnya semua pihak tidak punya alasan untuk tidak optimis. Terlebih, kata Jokowi, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto telah menyampaikan beberapa proyeksi ekonomi dengan angka-angkanya. Sehingga Jokowi pun memberikan nama pada tahun 2024 sebagai tahun optimisme. Jokowi menjelaskan bahwa alasan dirinya dan semua pihak harus optimis dikarenakan Indonesia memiliki modal untuk optimis menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2024. Jokowi pun optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5 persen pada tahun 2024 mendatang. Namun begitu Jokowi tetap akan waspada dan hati-hati dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu. Sekali lagi tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024. Saya masih optimis pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5 persen. Namun kalau orang Jawa bilang tetap eling lan waspoto. Harus selalu ingat hati-hati dan waspada. Ketidakpastian global masih berlanjut. Konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga minyak global juga kemungkinan masih ada.